Tina ini punya gaji 30 juta, masih single nih. Nah sekarang saya akan jelasin buat teman-teman semua gimana sih cara perhitungan neraca keuangan. Saya akan kasih contoh dulu, ini ada studi kasus, ada pengalaman orang sih sebenarnya, dia ini bernama Siti ini. Dia kerja di tengah kurta. Siti ini ini, dia punya penghasilan setiap bulannya adalah 10 juta per bulan. Hidupnya sederhana. Udah punya cicilan KPR yang udah jalan 5 tahun. Harga rumahnya dia ini sekitar 250 juta. Lalu si Tini ini juga punya mobil, tapi mobilnya sederhana. Harga mobilnya sekitar 100 juta. Nah kalau mau dibikin neraca, si Tini ini juga punya deposito ya. Dia tuh punya deposito sekitar 50 juta. Aku hapus dulu, aku bikinin ini. Jadi ini teman-teman udah tau ya, Tini tuh kerja di tengah kota. Dia bergaji 10 juta per bulan, hidup sederhana. Udah cicil KPR rumah, dia punya cicil mobil untuk transportasi kerjanya. Dia juga punya, lalu dia juga punya yang namanya deposito. Kalau dibikin neraca, kita akan lihat apakah si Tini ini bener-bener punya aset atau dia punya hutang. Neraca keuangan. Neraca keuangan di sini isinya adalah aset dan juga hutang ya. Nah ini di sini ada yang namanya aset tetap. Ada yang namanya aset lancar. Nah aset tetap itu yang biasanya itu barang-barang yang gak mudah dicairkan atau sulit untuk mendapatkan uang dalam bentuk cashnya. Ini aset lancar ya. Nah aset tetap tadi si Tini tadi punya yang namanya rumah 250 juta. Udah bayar 5 tahun. Lalu dia juga punya mobil seharga 100 juta. Lalu dia punya aset lancar deposito tadi, dia punya nih 50 juta. Sorry aku jelasin ini rumah, ini mobil, dan ini 50 juta itu deposito. Nah hutang si Tini, hutang Tini ini dia rumahnya udah jalan 5 tahun. Otomatis udah berkurang ya, hutang KPR itu ada di angka 150 juta. Terus hutang mobil dia tinggal 40 juta. Nah kita hitung untuk aset bersih Tini. Di sini kita totalin dia ada 300-400 juta asetnya, jumlahnya. Aset lancar ditambah aset tetap ada 400 juta. Lalu untuk hutangnya dia ada di angka 190 juta. Nah aset bersih Tini berapa? Di sini 400 juta. Dikurangin 190 juta. Berapa sih dapatnya? Ini sekitar 210 juta. Jadi si Tini ini kalau dihitung secara neraca, dia punya aset bersih atau punya kekayaan sebesar 210 juta. Enggak minus ya. Kalau minus biasanya di sini lebih besar daripada, di hutangnya lebih besar daripada aset tetap. Jadi si Tini ini bisa dikatakan dia sudah memiliki aset bersih. Sebesar berapa? 210 juta. Seperti itu. Ini untuk neraca keuangan si Tini dengan gaji berpenghasilan 10 juta ya. Nah sekarang ada contoh studi kasus yang benar-benar terjadi di lapangan. Orang-orang itu punya gaji besar, tapi belum tentu dia punya aset yang positif. Sebut aja di sini si Tina. Tina ini punya gaji 30 juta. Masih single nih. hidup di tengah kota dia sewa apartemen. Karena enggak mau jauh-jauh dari kantornya. Sewa, sorry, apartemen. Lalu dia beli mobil mewah. Sebelumnya dia udah beli, sekarang dia beli lagi yang baru, model terbaru. Dia beli mobil. Itu seharga 500 juta. Lalu si Tina ini, dia suka yang namanya liburan. Karena pekerjaannya bikin stres katanya. Jadi dia setahun bisa liburan tiga kali ke luar negeri. Hidup mewah, gaya hidupnya mewah, makan di tempat mewah. Makan aja bisa sama temennya, dia bisa habis 1,7 juta. Nah, selain itu ternyata dari gajinya aja Tina itu masih sering kesulitan keuangan. Karena apa? Dia pakai yang namanya kartu kredit. Dia punya cicilan kartu kredit. Cicilan kartu kredit si Tina ini, dia ada di angka 40 juta. Gaya hidup, liburan, terus dia juga hanya memiliki deposito sedikit. Karena apa? Sering jalan-jalan tadi. Dia nggak pernah mikirin buat tabungan. Dia hanya punya 10 juta di tabungannya. Jelas ya, jadi si Tina ini kerja gaji udah 30 juta. Sewa apartemen dia per bulan bisa 5 juta. Mobil dia habis beli, yang keluaran terbaru 500 juta. Padahal sebelumnya dia masih ada mobil nyicil, tapi dilunasin dia tambah baru lagi. Lalu dia liburan nih, sampai ke luar negeri 3 kali. Makan di tempat mewah, nongkrong di tempat pewah. Lalu ada juga dia cicilan kartu kredit. Belum lagi dia uangnya nggak ada, nggak punya sama sekali uang cash. Nah, neraja untuk si Tina, kita akan lihat ya. Neraja keuangan si Tina. Neraja keuangan si Tina itu dia untuk aset. Dia aset lancarnya 10 juta. Aset tetap. Dia ada mobil. Eh, sorry ini deposito 10 juta. Mobil dia ada 500 juta. Karena ini hutang baru, cicilan hutang si Tina masih tinggi nih. Dia ada di angka mobil hutangnya 490 juta. Lalu masih ada yang namanya cicilan kartu kredit. Itu sebesar 40 juta. Nah, kalau kita totalin. Untuk aset yang dimiliki sama Tina, ini dia hanya ada di angka 150 juta. Sedangkan untuk mobil dan kartu kredit hutangnya, itu tuh dia ada di angka 530 juta. Nah, kalau kita hitung secara keuangan, aset bersih Tina. 510 aset hutang 530. Dia minus 20 juta. Jadi, kondisinya kalau, walaupun di sini ada mobil, ada mobil dengan harga 500 juta. Tapi kalau kondisinya masih hutang, otomatis belum tentu dia itu bisa dikatakan aset ya. Kalau belum jadi lunas, di sini belum bisa dikatakan positif. Tapi kalau teman-teman di sini udah nggak ada hutang, otomatis ini bisa dijadikan aset. Buat kita. Tapi karena dia masih hutang dan masih tinggi, otomatis aset bersihnya si Tina ini masih minus. Itu harganya, itu ya Pak? Tanya dong, itu harganya mobil, kalau dijual kan juga turun. Turun, iya. Kan ini tadi mobil baru ya si Tina, tadi kan lagi beli mobil baru. Otomatis di sini 500 juta dan hutangnya tuh memang masih tinggi. Karena dia sebelumnya udah punya mobil. Cuman karena gaya hidup ya, dia pengen naikin grade-nya. Dia beli lagi nih, padahal yang kemarin belum lunas kayak gitu. Jadinya kenapa dia kalau secara neraca dia minus. Tapi ya memang nanti ini juga bakalan turun harganya. Jadi mobil itu, kadang orang berpikir mobil itu investasi. Belum tentu. Mobil itu bukan investasi. Jadi mobil itu juga yang sering disebut sebenarnya beban, beban uang. Karena apa? Penyusutan, belum bayar pajaknya. Jadi mobil itu bisa dikatakan dia investasi kalau di sini udah lunas. Tapi kalau masih kredit, dia akan menjadi beban. Belum nanti bayar pajaknya. Itu aja sih kalau untuk si Tina. Jadi kesimpulannya teman-teman, orang berpenghasilan besar itu belum tentu dia kaya. Dan buat teman-teman yang berpenghasilan kecil itu juga belum tentu dia miskin. Jadi teman-teman perlu ya bedain ya. Kalau mau ngeliat orang itu kaya atau enggak, itu dilihat dari neraca keuangan. Sekian sharing dari saya. Semoga bisa bantu teman-teman buat belajar tentang neraca keuangan. Terima kasih. Daaah!